Gimana sih caranya ngereset produk afiliator? Nih ada pertanyaan menarik dari Muhammadrohim dimana dia nanya gimana sih cara bikin ngereset produk nah jujur dulu gua pikir ngereset produk ya cuman kayak bikin konten nge-live gitu doang tapi ketika gua cobain bikin ini bener salah! lu bikin konten secapek apapun udah kerja keras tapi bisa jadi gak ada duitnya kalau lu salah milih produk jadi milih produk ini vital banget nah caranya kayak gimana? sebenernya ini gak susah-susah banget kalau lu penasaran lu tonton video utuhnya nah sebelum gua bahas gimana cara detailnya buat lu yang belum subscribe lu bisa subscribe dulu dan pastiin lu tonton loncengnya nah jadi gini buat lu ngereset produk sebenernya ada dua cara yang perlu kalian kita kan mau bikin promosiin produk nih promosiin produk tuh lu bisa promosiin produk yang udah pasti rame atau lu bisa produk yang baru nah ini beda, kenapa? karena kalau misalnya yang belum laku lu tuh harus berjuang bikin orang ngeyakinin kalau ini produk bagus dan dari pengalaman gua ini jauh lebih susah daripada yang pertama jadi lebih enak adalah lu pilih produk yang laris jadi kriterianya pertama kali adalah ketika lu mau riset produk carilah produk-produk yang punya penjualan tinggi carilah produk-produk yang punya demand tinggi gimana caranya? caranya simpel lu bisa liat di bagian afiliate produk-produk laris dulu nah lu juga bisa liat di google trend ini produk oke gak? lu bisa liat di tiktok, lu bisa liat di shopee, lu bisa liat dimana ini produk tuh orang yang nyari banyak apa enggak nah buat ngeliat kualitas produk bagus atau enggak kan kita juga pengennya ngeliat produknya oke apa enggak ya nah kalian klik produknya terus kalian liat ulasannya dari ulasan jangan lu liat bintang 5 bintang 5 disini puji-pujian lu liatlah bintang 1, bintang 2, bintang 3 dari maki-makian dari maki-makian orang yang ada kira-kira tuh ini makiannya make sense atau gak make sense karena orang Indonesia kan lu tau sendiri ya gak bisa bikin rating ya bener gak? kalau makiannya oh menurut gua kayaknya masih oke nih produk boleh bener gak? nah terus yang berikutnya ketika lu riset produk ketika lu afiliate adalah kalian pikir ketika contoh gini gua beli produk gelas ini ini produk kira-kira paling cocok buat siapa sih? nah disini lu sebagai afiliate harus gua mulai apa ya pake logic sedikit lah ini tuh ideal gak sih? gitu loh ini buat siapa? siapa pembelinya? nah ketika kalian liat produk ini kalian liat juga pembeli ini kira-kira kalian punya gak audiensnya? nah memang gua tau nih ini ada dua cara ya contoh kayak kalo kalian udah punya audiens mungkin kalian tinggal nyari produk-produk yang sesuai dengan audiens kalian kalo kalian gak punya audiens berarti lu kan mau ngumpulin audiens kalian mau audiensnya seperti apa? nah audiens tersebut cocoknya sama produk ini misalnya gua nih gua pribadi jujur dari awal gua ngumpulin audiens gua adalah seller penjual penjual atau afiliator dan orang yang pengen bikin duit nyari duit gitu kan seller juga makanya gua sering banget tentang seller juga karena topik gua selalu gak jauh dari situ lah seller, affiliate, seller mirip-mirip lah ya nah ini adalah audiens gua nah dari sini kalian liat misalnya gua gua tau nih target gua seller seller butuhnya apa sih? oh seller itu butuh cara buat jualan disana nah itu adalah produk yang cocok buat gua 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 bakal mencari produk-produk yang cocok kesitu gua tidak akan mencari produk kayak produk yang bisa menurunkan berat badan bentar gak semua seller mau turun berat badan gak cocok nih gitu kan nah kalian liat atau kalian mau bikin personenya nyambung gak? kalau itu gak nyambung jangan lu ambil ambillah produk-produk yang nyambung terutama di awal dan lebih gampang lagi adalah di awal kalian fokus ke satu kategori karena kalau kalian kayak fokusnya gua mau fashion muslim ya gua mau tour and travel ya gua mau makanan ya gua banyak banget kategorinya guys jadi sedikit aja dulu gitu loh fokus aja dulu satu dua hal yang dimana kalian bisa winning gitu ya nah kemudian yang perlu kalian reset lagi setelah lu udah liat nih produknya laku apa gak? bagus apa gak nih produk dari ulasan ketiga cocok gak sama audiens lu? bener gak? keempat nah satu lagi kalau kalian termasuk ada orang yang cukup idealis misalnya kan orang suka beda-beda ya lu liat ini itu sesuai gak dengan karakter kalian? contoh gini kayak di dunia skincare ya kan kemarin lagi rame gara-gara ada akun yang akun doktif gitu ya wah ini produk ini gini produk gitu gini nah itu kan ada orang-orang yang jadi jadi bentar ini kok jadi kayaknya produk yang ini kayak seolah-olah bohong produk yang ini begini itu kan jadi kayak gak sesuai sama karakter lu cocokin dulu deh gitu jangan sampai nanti karakter kalian kena poinnya itu ya nah terus yang kelima adalah kalian baru liat komisinya komisinya coba gue sengak nah disini tuh ada yang namanya komisi ekstra kalau misalnya kalian cuma dapet komisi biasa rugi guys bahkan ini dari alamin ya gua bikin tim internal kemarin buat jualan afiliat gitu kan tim gua ceritanya pengen dapet produk termurah dapet sih murah tapi komisinya cuma 1% yang dalam hati anjir udah dapet berapa puluh juta lu cuma dapet 1% kecil banget dan ternyata ketika dicari ada lagi nih produk dari toko lain yang harganya beda seribu pera komisinya 10% kan mendingan yang beda seribu pera komisinya lebih gede bener gak? nah itu juga lu bisa liat ada komisi ekstra gak? karena itu penting komisi ekstra itu membantu bener-bener si afiliat banget gitu kalian juga bisa dapet banyak boosting kalau program dapet program-program komisi ekstra gitu ya nah yang terakhir ketika kalian riset produk kalian lihat juga di tokonya dia kirimnya lambat atau cepet karena kalau kirimnya lambat lu kesal udah dapet banyak order eh tokonya kirimnya lama gitu nah menurut gua sih itu adalah beberapa hal basic ada lagi gak yang lain? ya sebenernya ada juga sih beberapa poin lain yang bisa kalian ikutin tapi buat lu yang penasaran pengen gimana caranya atau lu pengen masih belajar gua baru bikin program baru namanya afiliat akademi dimana di afiliat akademi ini lu gak cuman diajarin gimana cara eh nyari produk gimana ngafiliat tapi lu juga bakal bisa disalurkan buat dapet berbagai brand keren asik kan? nah coba kalau lu yang mau lu bisa klik linknya afiliat akademi disini lu daftar disini ya nah tapi kalau misalnya ditanya bayar gak? bayar sih tapi bentar meskipun lu bayar lu dapet banyak benefit lain kayak contoh penyaluran ada komunitasnya dan lain sebagainya jadi banyak sampel yang bakal nungguin kalian disitu ada gak yang gratisan? ada lu subscribe aja ya 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 ya